Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, untuk kali ini kita kasih tutorial lagi Jadi mulai dari pemasangan kabel sampai ke proses pengacoran Jadi, disemukan terus videonya Jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe dengan like notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Ini untuk proses setelah kabel dipasang Kita langsung untuk proses pengacoran Cara menggunakan manual Pakai molen biasa Dan pasirnya menggunakan pasir lumacang Untuk koralnya tetap seperti biasa Untuk koral Nah, jadi untuk proses Selanjutnya proses Pengacoran Oke, disemukan terus videonya Jangan lupa di share, komen, dan subscribe Dan nyalakan aktivitasnya Agar tidak akan ada lagi video selanjutnya Semoga bermanfaat dan Disemukan terus Sampai habis Terima kasih Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Yang belum subscribe channel ini Segera di subscribe guys Dan jangan lakukan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys Sekarang semua tutorial Mau dari pasang keramik Mau buat pintu Mau ngedak atau mau Segalanya ada disini guys Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya wajibkan Untuk subscribe channel ini Dan semoga bermanfaat Karena tutorial-tutorial dari saya Sangat-sangat bermanfaat guys Disimak terus guys videonya Memperbaiki kamar Itu bosnya Oke guys Setelah kita review ya Setelah kita ram Semuanya sudah beres Dan selanjutnya baru Kita proses untuk Pengecoran Jadi pengecorannya menunggu besok Jadi ini persiapan sudah Matang semua Sudah siap Benar-benar siap Oke jadi Untuk langkah awalnya Kita bikin 12 Ya untuk cornya positif 12 Ya Terus Jangan lupa Ditarik benang juga Ya Ditarik benang Setiap Ini guys Benang Los sampai ke ujung Sana Terlebih Jarak Kita buat 80 Jadi sampai ke ujung sana Ditarik benang Terus sampai ke ujung sana Jadi nanti hasilnya bisa Jadi nanti hasilnya bisa Bisa benar-benar Rata dan rapi ya guys Ya Hasilnya bisa benar-benar Rata dan rapi Kalau pakai benang Nah Itu juga Harus ditimbang juga guys Harus ditimbang Nah untuk Airnya Dibuang ke Belakang Belakang di ujung sana Terus di ujung Jadi saya kasih tiga Saya kasih tiga Tiga lubang untuk Peralonnya guys Saya kasih tiga lubang Untuk Peralonnya Ya Jadi Saya rasa sudah Lumayan Jadi Yang ke Arah Peralon Diturunkan Sekitar 1-2 cm Terus Yang depan Positif 12 Yang belakang Turun sedikit Jadi airnya nanti bisa Langsung ke belakang Jadi walaupun kita Plaster Nanti Untuk menurunkan airnya Itu Tidak terlalu tebal Ya Jadi tidak terlalu tebal Terus Jadi hasilnya bisa Benar-benar rapi Nah oke Untuk kekuatan Kita Lihat ya Walaupun Untuk pemasangan Besinya agak Semerawat Tapi untuk kekuatan Sangat-sat maksimal Ya Karena ini pakai Besi 8 Beda lagi sama Besi 10 guys Kalau besi 8 Itu biasanya Ditali tetap Terus kan Masih Lumayan Lentu ya Kalau besi 8 Tapi kalau besi 10 Sudah kekuatannya maksimal Jadi Kalau besi 10 Sekali ditegokkan Langsung lurus Tapi kalau besi 8 Pasti Seperti ini Hasilnya Ya Oke Di simak terus videonya Jangan lupa Di like Di share Comment Dan Di subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan Video selanjutnya Nah Untuk Instalasi kabel Ya Instalasi kabel Sudah Siap juga Sudah siap juga Disini setiap ruangan Dikasih 2 2 lampu Ya 2 lampu Setiap ruangan Terus Untuk Kipas angin Ada Persiapan Jadi setiap Ruangan Ada kipas anginnya Itu nanti Sudah dipersiapkan Nah Untuk Perkabelannya Sudah siap Atau Perlampunya Sudah siap Jadi besok Tinggal kita gas Untuk cor Ya Kita cor Nah Ini Tadi ada Besi Besi Lebih Besi Besi 12 Jadi Saya Pasang Juga Fungsinya Untuk memikul Beban Ya Saya Ambil Dari sini Sampai Ke Ujung Sana Terus Kita Pikul Pake Yang Di Balok Tengah Yang Ini Yang Ada Tempok Ini Kosong Balok Ya Jadi Harus Untuk Kekuatannya Saya Sangat Maksimal Menurut Saya Karena Ini Bentangan Balok 6 Meter Jadi Untuk Tengah Ini 6 Kali 6 Jadi Untuk gedung Super Super Kuat Super Super Kuat Oke Nah Untuk Molen Ya Untuk Molen Sudah Siap Sudah Siap Untuk Molen Sudah Siap Jadi Besok Sudah Siap Untuk Pengecoran Pengecoran Oke Sekali lagi Yang baru bergabung Silahkan Di-like Di-share Comment Dan Di-subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video-video Selanjutnya Jadi Ini Sudah Deal Sudah Siap Bener-bener Siap Oke Untuk Besok Kita Lanjut Proses Pengecoran Diperkirakan Ini Setengah Hari Harus Sudah Selesai Setengah Hari Harus Sudah Selesai Jadi Besok Mungkin Orangnya Banyak Bangkit Besok Orangnya Banyak Terus Kita Langsung Ngecor Jadi Kalau Bisa Sekali Main Langsung Langsung Jadi Langsung Full Jadi Langsung Habis Tidak Sampai Berhenti Jadi Intinya Setengah Hari Harus Benar-benar Selesai Seperti Itu Oke Di-simah Terus Videonya Jangan Lupa Dilihat Di-share Comment Dan Subscribe Dan Besok Kita Proses Ngecor Semoga Bermanfaat Dan Terima kasih Oke Kita Lanjut Untuk Proses Kali ini Proses Ngecor Manual Proses Ngecor Manual Terima 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati